Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya BKD PSDM Bengkayang akan menyelenggarakan seleksi kompetensi bidang bagi 486 peserta yang lolos pada seleksi awal beberapa bulan yang lalu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BKD bahwa dari total 486 yang akan mengikuti seleksi ini, 483 diantaranya mengikuti seleksi di laboratorium komputer milik BKD PSDM. Sedangkan dua orang memilih titik lokasi di kantor regional 1 BKN yang berada di Yogyakarta, dan satu orang memilih mengikuti seleksi di kantor regional BKN 3 yang berada di Bandung. Menjelang pelaksanaan seleksi yang digelar pada 1 hingga 4 September mendatang, pihak BKD PSDM telah melakukan beberapa persiapan seperti diantaranya dengan menyiapkan perangkat dan jaringan, kemudian menyiapkan ruangan khusus bagi peserta, serta persiapan administrasi lainnya. Jadi selamat pagi Pak Alek, bisa disebutkan sudah berapa persen persiapan yang dilakukan oleh BKD PSDM Mengkayang dalam rangka menyiapkan ruangan tes peserta SKB Bupaten Mengkayang ini? Selamat pagi Pak Alek, sudah berapa persen persiapan yang dilakukan oleh BKD PSDM ini ya? Apakah ada kendala dalam persiapan ini? Saya juga dapat informasi bahwa pihak BKD menyiapkan ruangan khusus bagi peserta dengan suhu 37,3 derajat Celcius. Itu maksudnya seperti apa? Seandainya nanti pada saat pemeriksaan suhu tubuh, terdapatlah peserta yang 37,3 derajat Celcius, nanti pada saat itu akan dilakukan tes dua kali. Yang pertama kan dia berdatang 37,3 derajat Celcius, lalu dibiarkan 5 menit dulu untuk sahab, dicek kembali, ternyata suhunya masih tetap sama, Maka yang bersangkutan akan tes di ruangan khusus. Lebih lanjut, Aleksandro menyebutkan selama 4 hari waktu pelaksanaan tersebut, pihaknya akan membagi 483 peserta ke dalam 11 sesi, di mana masing-masing sesi akan diisi oleh 45 orang peserta, dan maksimal hanya akan ada 3 sesi per hari. Terima kasih telah menonton!